hai 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 semuanya lagi dan lagi dan lagi balik lagi bareng gua di hijau 57 di video kali ini gue mau ngetem semua toke atau lizard karena kemarin ada viewers yang nanya kelas kelas lizard yang bagus apa karena berhubung gue juga enggak tahu skill-skillnya si toke ini apa jadi gue mau tangkap dulu semua tokennya dari toke ijo biru kuning merah sampai rajanya toke gue tangkap juga untuk fitnya bakalan gue taruh di deskripsi ya karena gampang-gampang kau buat dibikinnya jadi video ini isinya itu bakalan nunjukin lokasi-lokasi dari toke-toke itu dan penjelasan skill dari setiap toke yang gue tangkap untuk lokasi dari si raja tokennya yang gue tahu ada dua ya pertama ada di bawah mountain sebelah kanan atas tower tepat di gunung yang coklat ya kalau dimap yang kedua ada sebelah kanan bawah dari tower sama juga ada di bond mountain nongkrongnya itu di gunung coklat ini mereka kayaknya suka hidup di dataran tinggi ya setelah beres nangkep semua toke-tokenya kita langsung lihat aja skill-skillnya untuk toke ijo sama toke kuning cuman punya skill yang buat nampol atau base kalau toke biru itu punya skill buat hitresisten jadi kalau kalian kepanasan kalian bisa summon dia buat nemenin kalian untuk toke warna merah disini punya cool sebut resisten jadi kalau kalian kedinginan dan butuh kehangatan kalian bisa ya semua dia dan disini gue punya dua raja toke ya Kenapa gue sebut raja karena bentuk fisiknya itu beda sendiri pasti ya dari toke-toke lainnya dan dia punya dua skill bas sama maksa pe-aura nah balik lagi ke pertanyaan tadi menurut gue sih yang bagus itu raja toke toke biru sama toke merah tergantung kondisi kalian butuh yang mana kalau yang paling gue suka sih raja toke ini ya soalnya badannya gede terus dia itu mirip sama karakter animasi Oskar Wasis sebenarnya sih enggak ada toke yang word buat dijadiin temen buat combat ya Kenapa karena sebenarnya ada yang lebih bagus daripada toke toke itu karena pertanyaannya seputar toke jadi gue bahasnya di kelas toke itu pula ya jadi jangan samain toke ini sama t-rex atau sama ancient alligator atau sama combat combat yang lainnya deh soalnya udah beda ya mungkin kalau diibaratkan toke toke ini itu kelasnya itu support sementara kalau yang t-rex ancient alligator King Kong dan lain-lain itu bisa diberikan kelas fighter ya jadi beda kelas lah sekian aja untuk video kali ini ini semoga kalian suka ya dan sampai jumpa di video berikutnya bye